Putar dengan sangat cepat bagaimana Rezali Hanuser, berikan pada Marklok, Marklok kali ini umat sempat Rigi Kabupaya, balik pada Marklok, Rezali, dia ini keselamatan, ya merubah arah jalin ke sekelas belakangan kepada gerakan NN. Persibandung melawan PSM Makassar, ini merupakan pertandingan antar tim papan atas Liga 1 2022-2023. Tak sekedar 3 poin yang diperebutkan di sini, sebuah kemenangan bisa menjadi sangat vital dalam perburuan gelar juara. Persib yang tampil sebagai tuan rumah langsung tampil menekan, namun tidak ada ancaman berarti yang tercipta selama 15 menit pertama selain tembakan Ciro Alves, yang masih bisa diamankan keeper PSM Reza Arya Pratama. Pada menit ke-25, Persibandung memainkan permainan ciri khas mereka. Umpan-upan pendek terukur di sisi sayap kanan Persib merepotkan pertahanan PSM Makassar. Seperti halnya Tiki Takah Spanyol ala Luis Mila, serangan itu mengancam gawang PSM, hingga Ciro Alves bisa mengirim umpan Ciamik dan berbahaya ke kotak penalti PSM Makassar. Namun, pertahanan Juku Eja masih cukup tangguh untuk menahan gempuran tuan rumah. Saat ini, Persib punya rekor rapik. Mereka tak terkelahkan dalam 15 pertandingan di Liga 1 Indonesia. Perinciannya, 12 kali menang dan 3 laga sisa berakhir imbang. Maung Bandung belum pernah kalah sejak Luis Mila duduk di kursi pelatih. Cantik rasa, sudah saatnya kita berpisah. Khusus buat kamu, gak perlu khawatir. Kita akan berjumpa lagi dengan video berikutnya Timnas Magazine. Nah, biar kamu terus update seputar Timnas Indonesia. Jangan lupa subscribe Timnas Magazine.